Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya pada pagi hari ini, anakku sekalian? Alhamdulillah Oke Baik, anakku sekalian, pada pertemuan hari ini Yang pertama kita akan mengikuti materi selayang pandang gugus depan SMP Negeri 3 Pangkajenek Ini ada slide yang saya bagikan Silakan dicatat bagi yang mau dicatat Karena barangkali ada soal yang akan dipertanyakan Maka kita akan gampang ya, kalau ada cetatan Seperti itu juga, kalau misalnya ada tugas Ada pekerjaan di kelas Maka gampang kalau ada cetatan Ataupun tulisan-tulisan terkait dengan materi yang dibawakan Baik Terlihat ya presentasi saya Oke Gugus depan pangkalan SMP Negeri 3 Pangkajenek ini Sebagai mana diketahui bahwa sekolah kita SMP Negeri 3 Pangkajenek ini adalah sebuah sekolah menengah Yang terlihat dikutip pangkep di susulatan Yang mengusung sebuah tema Yang disebut visi Mewujudkan generasi yang berkualitas Berilmu Berprestasi Berkarakter Berbasis ilmu pengetahuan teknologi Dan iman dan takwah Dan peduli lingkungan Sekolah kita ini Barangkali sudah disampaikan sama pemateri Waktu PLS kemarin Bahwa SMP Negeri 3 Pangkajenek ini Didirikan pada tahun 2016 Kemudian Yang menjadi tujuan Ataupun visi dan misi Kedepannya diharapkan sekolah kita ini SMP Negeri 3 Pangkajenek Dapat terus mewujudkan Visinya Yang diemban itu Agar lulusan atau tamatan Atau alumni Yang dihasilkan ini dapat menjadi Generasi-generasi gemilan Bangsa Indonesia Anakku sekalian Buku sedepan SMP Negeri 3 Pangkajenek ini Menurut catatan sejarah Bahwa Didirikan pada Atau berdiri pada 20 April 2019 Meskipun Sekolahnya didirikan pada tahun 2016 Namun Nanti pada 20 April 2019 Kepengurusan dan Pengurus Gugus depannya itu Didirikan dan disahkan Melalui sebuah kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan Dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkep Dalam hal ini Dilantik oleh Ketua Kuartir Cabang Dalam hal ini pula Diketuai oleh Bapak Wakil Bupati Pangkep Haji Saban Samana Isha Kemudian Ini ada Kegiatan Pelantikannya Saat itu Wakil Bupati Melantik Bapak Kepala Sekolah Yang disebut dengan Ketua Majelis Pembimbing Gugus depan Dihadiri Pusdiklat Capangkep Para pelatih dari Kuartir Cabang Dilantik oleh Wakil Bupati Selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkep Dan seluruh Pembina Atau guru-guru Saat itu Juga dilantik Ya Itu ada Penampilannya Kemudian Setiap Gerakan Pramuka Di sebuah Gugus depan Atau sekolah Atau pangkalan Ada nomor Ya Sebagaimana diketahui Nomor Gugus depan Untuk Putra Itu 01109 Ya barangkali Sebentar Atau besok Ada pertanyaan Berapakah Nomor Gugus depan Putra SMPD 3 Pangkajene Jawabannya 01109 Oke Untuk Putri 01110 Ya Angka 109 Itu untuk Putra Angka 110 Itu untuk Putri Angka 01 Di depan Titik Itu adalah Melambangkan Atau Berarti Kecamatan Kecamatan 01 Di Pangkep Itu Kecamatan Pangkajene Jadi Kalau 01 Itu adalah Pangkajene 109 Adalah Urutan Gugus depan Di Korce Pangkep Yang Hal ini 109 Kebetulan Putra SMPD 3 Pangkajene Kalau Untuk 110 Itu Kebetulan Tercatat Diberikan Kepada Organisasi Putri Gugus depan SMP Negeri Pangkajene Ya Seperti itu Saya ulang Nomor Gugus depan Kita Untuk Putra 01109 Untuk Putri 01110 Oke Anakku Sekalian Tepuk Pramuka Oke Mantap Setiap Gugus depan Dipimpin oleh Kepala Sekolah Jabatannya Adalah Ketua Majelis Pimpin Gugus depan Atau disebut Kamabigus Sekolah Kita Adalah Bapak Amborsaka SAG Emisi Beliau Pula Sebagai Kamabigus Atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus depan Gugus depan Ya Pangkalan SMP Negeri Tiga Pangkajene Oke Gitu ya Barangkali ada Pertanyaan Siapakah Kamabigus SMP Negeri Tiga Pangkajene Nah Itu jawabannya Oke Selanjutnya Pembina-pembina Yang Masuk Sebagai Pengurus Itu Adalah Untuk Pembina Putra Ada Bapak Oh ya Maaf Di Pramuka Tidak ada Bapak ya Adalah Kakak Jadi anakku sekalian Kesempatan Memanggil Guru Sebagai Kakak Dan Kepala Sekolah Sebagai Kakak Di Kegiatan Pramuka Sebagai Kakak Saya sebutkan Saja Untuk Pembina Putra Disini Ada Kakak Amiruddin Ya Beliau Guru Matematika Di sekolah Kita Kemudian Kakak Rusli Beliau Guru PJOK Kemudian Saya sendiri Kakak Munawir Ya Kemudian Kakak Mursidong Beliau Guru Bahasa Daerah Kemudian Kakak Herman Beliau Guru BK Jadi Inilah Kelima Pembina Putra Di Gugus Depan Kita Oke Semoga Pertanyaan Siapa Pembina Putra Silahkan Dicatat Oke Lanjut Ya Untuk Pembina Putri Ada Kakak Amriani Di sekolah Kita Guru Matematika Kemudian Kakak Asriani Juga Matematika Ada Kakak Navianti Ini Staff Perpustakaan Kita Kalau butuh Buku di sekolah Kita Hubungi Beliau Kemudian Kakak Syahruni Ramadhani Beliau Adalah Guru BK Jadi Dicatat Ya Ini Pembina Putri Nanti ada Pertanyaan Tidak Tahu Bagi malu-malu Saja Oke Ini Foto Kegiatan Waktu Itu Ya Banyak Yang Hadir Ada Dari Ini Kak Warcap Wakil Bupati Mbaju Putih Ya Kemudian Ini Ada Ketua Komite Kita Bapak Kepala Sekolah Kemudian Ada Pusdiklat Ketua Kwartir Ranting Pelatih Bapak Ibu Guru Yang Sebagai Pengurus Sudah Hadir Di Foto Ini Ini Juga Ini Ada Kakak Emin Arti Paling Depan Sini Barangkali Orangnya Masuk Di Grup Ada Disini Ini Namanya Kakak Nurzakiyah Kalau Ini Namanya Kakak Misna Beliau Kepala Perpustakaan Kalau Butuh Kik Buku Nanti Hubungi Beliau Wajah Ini Teman-temannya Kakak-kakaknya Yang Pertama Kali Mengikuti Gekitan Peramuka Pada Saat Itu Melakukan Penampilan Pada Saat Acara Pelantikan Ini Ada Foto Oh Iya Saya Sampaikan Bahwa Ada Salah Seorang Guru Kita Ini Dalam Foto Namanya Kakak Alam Shah Beliau Ini Sudah Almarhum Sudah Meninggal Dunia Bisa Mengajak Kepada Kita Semua Karena Kebetulan Muncul Foto Pramukanya Bisa Mengajak Kepada Kita Semua Untuk Mengeringkan Pahala Bacaan Surah Al-Fatihah Kepada Bileo Oleh Karena Itu Saya Mengajak Kita Membaca Surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmidin Iyakan Uru Iyakan Mista'in Udina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Nadzina Al-Unta Alayhim Bilmaktub Alayhu Al-Tal Amin Oke Itu ya Beliau Guru PS Sudah Meninggal Dunia Dalam Keadaan Sakit Ini Bapak Ibu Guru Semua Ya Ini Ada lagi Foto Yang Berbeda Oke Ini Masih ada Foto Juga Nah Foto Terakhir Ini Adalah Foto Penyerahan Sertifikat Kegiatan Kakak-kakaknya Yang telah Tamat Ini Adalah Angkatan Pertama Mengikuti Kegiatan Jambore Pramuka Penggalang Tingkat Korcap Pangkep Atau tingkat Kabupaten Pangkep Ya Jadi Di pramuka Kegiatan Ada Sertifikatnya Dan Ini Menjadi Penghargaan Kebanggaan Tersendiri Resolution Anda Sekalian Mudah-mudahan Pandemi Segera Berakhir Lalu Kemudian Kita Bajak Mengikuti Kegiatan Kegiatan Tentunya Akan Akan Mendapatkan Piagam Penghargaan Seperti Yang Diterima Kakak-kakaknya Yang Ada Di Foto Ini Oke Selesai Sampai Disini Ada Pertanyaan Anandaku Sekalian Barangkali Ada Yang Bertanya Atau Saya Tanya Iya Oke Ananda Anggun Triwardiani Silahkan Bertanya Angkat Tangan Saya Lihat Apa Yang Dipertanyakan Halo Anggun Triwardiani Atau Ya Tidak Jepang Salah Tindis Oh Salah Tindis Oh Iya Jangan Sembaran Tindis Nanti Keluar Kalau Resia Tundra Sana Karena Aktif Micnya Mungkin Mau Bicara Mau Menyanyi Atau Mau Bertanya Tidak Ji Oke Tidak Ada Ya Oke Baiklah Anandaku Sekalian Karena Selepana Memang Singkat Tidak Terlalu Banyak Bicara Juga Karena Sejarahnya Juga Belum Lama Baru Beberapa Satu Dua Tiga Tahun Terakhir Ya Andai Tidak Ada Pandemi Ini Barangkali Kita Orientasi Ke Permukaan Ini Berada Di Sekolah Kita Oke Sekira Demikian Untuk Materi Saya Selanjutnya Kita Akan Mengikuti Materi Sejarah Gerakan Pramuka Yang Akan Dibawakan Oleh Kakak Amirudin Beliau Sudah Siap Disitu Saja Oh Sini Saja Materinya Ada Oke Saya tutup dulu ya Tapi Jangan Keluar Karena Barangkali Mau Gabung Di Letop Tampak Itu Kak Iya Saya Tutup dulu ya Perjumpaan Kita Tepuk Pramuka Oke Semangat Nah ini Nah gulungi Kalian Tepuk Pramuka